Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Gak habis pikir Berani-beraninya pelatih timnas Timor Leste U19 Momong gini jelang lawan timnas Indonesia U19 nanti malam Pelatih Timor Leste Gopal Krisnan AS Ramasam mengatakan Bahwa laga melawan Indonesia pastinya sangat menarik dan seru Pertandingan ini memang syarat akan emosi Akan tetapi saya tegaskan agar para pemain tetap fokus pada permainan sepak bola dan tidak terbawa emosi Kata Gopal Krisnan AS Ramasami Timor Leste sedang menjalani program pengembangan Kami tidak ada strategi khusus, namun akan memberikan sebuah penampilan terbaik tambahnya Dinilai sebagai tim terlemah di grup F kualifikasi Piala AFC U20 tahun 2023 Dia menegaskan bahwa tim asuhannya siap menunjukkan penampilan terbaiknya untuk dapat membuat kejutan Termasuk saat menghadapi timnas Indonesia U20 yang berstatus bagai tuan rumah Kami akan berjuang dengan baik Ini pasukan muda yang telah diseleksi dari skuad Piala AFF U19 tahun 2022 pada Juli Ucap Gopal Krisnan Laga Indonesia melawan Timor Leste akan bermain pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Sementara Hong Kong lawan Vietnam kickoff pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Di sisi lain satu hal yang pasti perlahan tapi pasti Timor Leste mulai melibas tim-tim medioker Timnas Indonesia U20 bisa saja jadi korban berikutnya saat bentrok di kualifikasi Piala AFC U20 tahun 2023 Jika pada 2018 Timor Leste hanya bisa menumpas Brunei Darussalam Negara yang merdeka pada 2002 ini bisa menaklukkan Filipina pada Piala AFF U19 tahun 2019 Terbaru 2022 mereka juga bisa mengempaskan Singapura Ini sebuah pertanda bahwa generasi sepak bola Timor Leste mulai bersaing Tanpa kewaspadaan bukan tak mungkin Timnas U20 akan jadi mangsa berikutnya Ini bakal menjadi sejarah sebab Timor Leste U20 belum pernah menang atas Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya